Dan disini saya berdoa, semoga kita bisa cuan bareng di airdrop mode ini. Minimal kita bisa cuan seribu dolar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas satu event airdrop lagi ya. Lebih tepatnya airdrop dari mode network. Jadi mode network ini merupakan blockchain layer 2 Ethereum yang dipersembahkan oleh Optimism. Yang sebelumnya telah berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 5,3 juta dolar. Nah, banyak banget yang berpendapat bahwa mode network ini akan menjadi salah satu big airdrop di tahun ini. Jadi saran saya sih kalian ikutan aja ya. Dan semoga kita bisa cuan gila-gilaan dari mode airdrop. Nah, sebenarnya saya tuh sudah bikin tutorial airdrop mode ini di Twitter Dutakripto ya. Cuma karena banyak yang request untuk dibikinin video, makanya ini videonya saya buatin. Demi kalian. Makanya, subscribe woy. Nonton doang gak subscribe. Pelit amat. Iya, subscribe dulu dong. Lanjut. Jadi pertama, kalian tuh masuk ke website bit.ly slash airdrop mode. Nanti linknya saya taruh di description ya. Kemudian di bagian invite code ini pastikan kodenya adalah ZM40YE. Biasanya sih sudah terisi secara otomatis ya. Kalau kalian klik link yang ada di description. Dan di airdrop mode, ini kalian wajib memasukkan invite code. Jadi ini gak boleh dikosongin. Oke, kodenya ZM40YE. Kemudian kalian tinggal koneksikan Twitter dan juga koneksikan wallet. Di sini kita langsung praktek ya. Supaya kalian itu ngerti gimana step by stepnya. Ini kita koneksikan dulu wallet. Eh, Twitter sih. Keliru wallet. Oke, koneksi Twitter sukses. Selanjutnya kita tinggal koneksikan wallet. Di sini saya menggunakan metamask ya. Saran saya kalau kalian ingin ikut airdrop apapun, itu ya paling bagus metamask. Karena metamask itu fleksibel dalam ad network. Kita next. Kita koneksikan. Nah, di sini kita telah berhasil masuk ke dalam halaman mode airdrop. Nah, saya mendapatkan 86 PTS atau 86 poin. Nah, biasanya besaran poin awal yang kalian dapetin itu bergantung dari aktivitas wallet kalian. Jadi semakin banyak wallet kalian itu berinteraksi dengan on-chain network, maka semakin banyak initial point yang bisa kalian dapetin. Kebetulan di sini saya dapetin 86 ya. Ini standar. Selanjutnya, di sini kalian diarahkan untuk di final step untuk melakukan bridge. Bridge dari jaringan Ethereum ke jaringan mode. Ini kita klik aja. Kemudian di sini, kita akan diarahkan ke halaman bridge-nya. Fungsinya apa? Supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak poin. Karena poin ini penting banget untuk airdrop balance yang nantinya bisa kalian dapetin. Nah, di sini saya akan coba bridge beberapa Ethereum ya. Ini saya punya saldo berapa ya. Ini ya, saya punya Ethereum senilai 35 USD. Mungkin akan saya gunakan sekitar 30 USD. Dan ini saya bridge-nya nggak banyak-banyak karena ini kan cuma akun demo ya. Bukan akun utama saya. Jadi, ini saya buatin video ini demi kalian. Di sini, coba kita bridge 0,012 aja lah. Supaya masih ada saldonya di wallet. 0,012. Dan ini estimasi gas fee-nya. 8 USD. Jadi, fee transaksinya untuk bridge dari Ethereum ke mode itu 8 USD. Nah, di sini ya, yang bagi orang awam itu tergolong tinggi 8 USD. Cuma ya mau gimana lagi, bridge itu memang lumayan harganya. Dan di sini estimasi sampainya itu 3 menit. Mungkin kalian tanya, bang, ETH dari mana saldonya? Ya, deposit lah. Jadi, kalian kirimkan ETH dari checks, misal dari Indodax atau Toko Crypto. Kalian kirimkan koin ETH ke wallet kalian, wallet Metamask. Dan itu wajib menggunakan jaringan Ethereum. Jangan jaringan yang lainnya. Bisa sih jaringan lain, cuma kalian harus bridge lagi. Itu mungkin bagi orang awam. Itu agak bingung. Saran saya, kalian kirimkan koin ETH ke wallet kalian. Entah itu dari Indodax ataupun Toko Crypto. Kirim menggunakan jaringan Ethereum. Langsung Ethereum. Agar kalian bisa langsung bridge ke jaringan mode. Paham ya? Nah, di sini sekali lagi, ini saya punya saldo sekitar 35 USD. Ini saya mau bridge sekitar 0,12 USD. Dan ini nggak ada minimum bridge-nya ya. Jadi, terserah kalian mau bridge berapapun bisa. Tapi intinya, semakin banyak ini bridge, itu kalian akan mendapatkan poin yang semakin banyak. Karena kalian bisa explore depth yang semakin banyak pula. Di sini kita bridge to continue. Kita proses. Oke, di sini tulisannya saldunya nggak cukup. Ini kita kurang lagi, 0,1 USD aja. Oke. Bridge to continue. Oke, di sini masih lebih ya. 35,3 USD. Dan ini ternyata fee-nya kena 10 USD. Jadi, di sini tulisannya 8 USD. Tapi sebenarnya gas fee-nya 10 USD. Bismillah, semoga bisa. Oke, bisa ya. Ini kena gas fee 9 USD. Dan ini saldo saya kepotong 31,6 USD totalnya. Kita konfirmasi. Nah, kita langsung masuk ke halaman mode. Dan di sini, PTS kita itu di-reset. Atau poin kita di-reset. Ingat saya sih, di sini setiap hari Rabu ya, poinnya itu muncul. Jadi, penambahan poin di dalam mode network itu dilakukan setiap hari Rabu. Jadi, kalian jangan kaget. Bang, saya udah coba depth-nya mode. Kok poinnya nggak nambah-nambah? Ya, ditunggu di hari Rabu-nya. Setelah itu, kita bisa explore depth-nya ada di jaringan mode. Tapi, sebenarnya, semua depth-nya yang support mode itu bisa kalian cek langsung di website mode network ya. Seperti di sini, ini udah ada banyak banget depth-nya yang bisa kalian coba. Tapi, berdasarkan pengalaman saya, nggak semua depth itu ready untuk digunakan. Makanya, di video ini, saya akan tunjukkan ke kalian depth-depth yang itu sudah ready. Agar kalian nggak perlu cek satu per satu. Baik kan? Makanya, like bro, like. Like doang males. Iya. Oke, jadi di sini saya sudah, apa ya, melist depth-depth yang itu bisa kalian gunakan. Dan, nanti link-nya masing-masing saya taruh di pin comment. Pertama, kita di sini bisa menggunakan yang namanya Kim Exchange. Jadi, kita tinggal koneksikan wallet di sini. Kita next. Kita connect. Nah, di sini, pastikan kalian itu sudah masuk ke mode network. Caranya, klik di bagian wallet, bagian switch network. Lalu, di sini, pilih yang jaringan mode. Ini ya, mode RPC. Jadi, kita tambahkan jaringan mode mynet ke dalam wallet kita. Kita approve. Kita switch. Nah, nanti wallet kita itu akan masuk ke network yang mode. Tulisannya M kayak gini ya, mode. Kemudian, kita tinggal swap. Dari token apa ke token apa. Dan, saya ingatkan lagi, pastikan jaringannya mode. Karena di sini kita ingin mengaktifkan wallet kita di dalam on-chain mode blockchain. Misal, kalian mau swap dari Ethereum ke USDT, dari Ethereum ke USDC, dari USDC ke USDT, atau ke WRAP ETH, terserah. Intinya, kalian melakukan swap dari token A ke token B. Di sini, optionnya ada beberapa ya. Seperti ada ETH, USDT, USDC, WRAP ETH, dan juga WRAP BTC. Ini kalian puterin aja swap di token-token ini menggunakan Kim Exchange. Tapi, ya ingat, setiap swap itu ada gas fee-nya. Kedua, kalian bisa gunain di depth yang namanya pull shark. Nanti link-nya juga saya taruh di pin comment. Ini sama aja, kalian koneksikan wallet. Next. Kita connect. Nah, kalau ada perintah seperti ini, kalian switch aja gak masalah. Accept. Tapi, kalian switch lagi ke jaringan mode MyNet. Sekali lagi, kita di sini ingin mengaktifkan wallet kita di on-chain-nya mode blockchain. Switch network. Nah, ini konsepnya sama. Kalian tinggal puterin swap dari token A ke token B. Di sini, opsi-nya ada ETH, WRAP ETH, USDC, USDT, DAI. Nah, ini ada tambahan DAI. Ada juga WRAP BTC. Jadi, kalian puter aja swap dari token A ke token B. Tujuannya apa? Supaya volume kita itu bisa naik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian bisa swap di sub-swap. Ini ya, nanti link-nya juga saya taruh di pin comment. Klik connect wallet. Metamask. Kita next. Kita connect. Nah, ini network-nya cuma satu. Jadi, kalian gak perlu switch ya. Sudah ada mode di sini. Pilihannya cuma satu. Jadi, sub-swap ini memang fokus pada jaringan mode. Ini konsepnya sama aja. Kalian swap dari token A ke token B. Nih, di sini opsi-nya ada ETH, USDC, USDT, WRAP BTC, dan juga WRAP ETH. Jadi, kalian puterin aja swap dari B ke A, kemudian balik lagi ke A, B, gitu seterusnya. Next, ada simbiosis finance. Next, ada yang namanya simbiosis finance. Ini kita koneksikan dulu. Kita next. Kita connect. Nah, pastikan jaringannya itu jaringan mode. Karena di sini banyak banget jaringan yang telah disupport oleh simbiosis mode. Kemudian, kalian konsepnya sama lagi. Swap dari token A ke token B. Terserah. Di sini, option-nya ada banyak banget. Nah, ini ya. Di bagian mode. Tapi, kalian jangan salah pilih ya. Sekali lagi, pilih yang jaringan mode. Ini ada ETH, DAI, USDC, USDT, WRAP BTC, dan juga WRAP ETH. Itu kalian swap ke terserah kalian. Yang penting, network-nya sama. Oke. Itu untuk yang DEX. DEX swap. Selanjutnya, kita bisa masuk ke space.id. Jadi, space.id ini merupakan Web3 Domain Services. Tempat untuk membeli domain Web3. Dan ini sudah support mode network. Nanti ini juga saya taruh di pin komen ya. Kalian tinggal klik aja. Kemudian, sini kalian tinggal koneksikan wallet. Metamask. Kemudian klik next. Kita koneksikan. Nah, di sini pastikan sudah pilih yang mode network ya. Ini, pilih yang mode mainnet. Misal, di sini kita ingin membeli nama domain. Jadi, di sini kita posisinya membeli domain Web3 ya. Bukan swap. Tapi, beli domain. Misal, pemburu airdrop misal ya. Pemburu airdrop.mode. Nah, belakangnya pasti .mode. Karena kita ingin membeli domain mode. Di sini ada alisan available. Berarti bisa dibeli. Kita klik. Nah, harganya saat ini 4,99 USD atau 5 dolar. Jadi, untuk 1 kali beli domain mode itu 5 dolar. Terus, ada lagi gas fee-nya mungkin sekitar 1 dolar ya. Jadi, kalian butuh 6 dolar untuk bertransaksi lewat space.id ini. Nanti kalian tinggal register dan konfirmasi lewat wallet. Selanjutnya, di sini ada mode chat. Nah, mode chat ini seperti kayak Messenger Web3 gitu ya. Kita langsung praktek. Kita koneksikan wallet. Metamask. Kita klik next. Connect. Nah, kita sign in dulu sini. Kita sign in. Kemudian, kita tinggal tulis pesan terserah. Contoh di sini, coba aja. Coba aja, bro. Kita submit. Maka, tulisan tersebut akan masuk ke dalam list mode chat sini. Nah, di sini ada tulisan min. Tombol min. Klik aja. Lalu, lakukan min postingan tersebut. Nah, kita coba klik. Berapa sih biayanya? Untuk 1 kali min. Itu sekitar gas fee-nya. Ini kebetulan kena 1,7 ya. Jadi, gas fee bisa naik, bisa turun. Total yang saya keluarin di sini 2,5 dolar. Untuk 1 kali min. Kita konfirmasi. Oke ya, paham ya. Cara untuk min di mode chat. Terakhir di sini, kalian bisa masuk ke IONIC. Jadi, IONIC ini merupakan platform untuk lending and borrowing. Kalian supply token untuk meminjam token yang lainnya. Kita coba koneksikan wallet. Kita tunggu. Kita next connect. Oke. Nah, kalau kalian niatnya cuma ingin mendapatkan on-chain activities. Atau wallet kalian aktif di jaringan mode. Kalian ya ini misal kalian supply aja 2 dolar atau 3 dolar gitu ya. Nggak perlu gede-gede. Karena di sini kita nggak minjem beneran. Kita cuma ingin agar wallet kita itu terdeteksi menggunakan debts ini. Kita klik supply. Kemudian di sini pastikan kalian sudah punya saldonya ya. Di sini ada 4 option. USDC, USDT, WRAP PDC, dan juga WRAP ETH. Jadi, kalian harus tukar dulu ETH yang kalian miliki di wallet. Itu menjadi antara 4 ini. Misal USDC, ya kalian swap dulu. Contoh lewat Game Exchange atau Pullshark atau lewat SubSwap. Terserah. Yang penting kalian swap dulu ke dalam bentuk USDC. Baru setelah masuk ke USDC, kalian bisa melakukan supply di sini. Nah, ini kan saya nggak bisa ya. Soalnya balance-nya 0. Karena wallet saya ini nggak ada USDC-nya. Nah, cuma ada ETH ya. Jadi, kita USDC. Kemudian kita bisa supply 2 dolar atau berapa. Terserah. Tujuannya agar wallet kita itu terdeteksi menggunakan debts IONIC ini. Di mana IONIC adalah lending and borrowing di mode network. Kemudian kalian klik supply. Dan konfirmasi lewat wallet. Paham ya? Jadi, itu debts-debts yang bisa kalian manfaatin di jaringan mode untuk mendapatkan poin di mode network. Di sini ada tadi yang saya sebutin ada Game Exchange, Pullshark. Kemudian ada SubSwap. Symbiosis Finance. Space.id. Kemudian ada mode chat. Dan juga ada IONIC. Saran saya agar kalian bisa mendapatkan banyak poin. Dan sekali lagi poin itu ada relevansinya dengan airdrop. Saran saya kalian bisa fokus pada dua hal. Pertama, perbesar volume transaksi di DEX mode. Dan kedua, kalian bisa explore sebanyak mungkin debts yang itu sudah ready di jaringan mode. Makanya tadi saran saya kalian kalau masuk ke DEX ya. Misal GameSwap itu kan kalian saya suruh untuk swap bolak-balik. ETH ke USDT, USDT ke USDC, USDT ke WRAP ETH, balik lagi ke ETH. Itu tujuannya apa? Supaya volume kalian itu bisa naik. Nah, volume itu ada kaitannya dengan pertukaran token. Jadi, semakin sering kalian ukurin tokennya, maka volume kalian akan semakin naik. Semisal kalian punya saldo 200 dolar dalam bentuk ETH. Ya, kalian swap aja 200 dolar itu bolak-balik. Supaya volume kalian itu bisa naik. Kemudian yang kedua tadi, perbanyak debts. Nah, di sini saya sudah share berapa debts ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 debts ya. Dan ini akan saya update di pin komen video ini. Jadi, kalian pastikan like video ini ya, agar kalian nggak ketinggalan next update dari saya. Debts yang ready di jaringan mode bakal saya masukkan ke pin komen video ini. Ini kan saya baru share 7 ready debts ya. Nanti akan saya tambahin terus, agar wallet kalian itu bisa lebih banyak interaction di jaringannya mode. Cuma kalau kalian mau explore sendiri ya bisa. Masuk aja ke ekosistem mode network. Cuma di sini kan nggak semua ready. Nah, saya pengen agar kalian itu tinggal menikmati mana yang sudah ready. Oke, makanya jangan lupa untuk like video ini. Oke, nah mungkin kalian ada yang tanya, Bang, saya mau withdraw ETH yang saya bridge-kan ke mode. Itu gimana cara untuk nariknya? Nah, bisa. Misal kalian sebelumnya bridge 500 dolar ETH misal ya. Nah, itu bisa kalian withdraw alias kalian tarik. Kalian masuk aja ke website awal 2. Nanti linknya juga saya taruh di pin komen. Kalian tinggal klik aja. Kemudian kalian tinggal di sini koreksikan wallet. Misal sini Metamask ya. Dan pastikan kalian masuk ke jaringan mode. Oke, karena apa? Karena kita ingin bridge dari mode ke jaringan lain. Misal di sini saya mode, kemudian saya mau tarik ke jaringan Arbitrum misal. Kita pilih Arbitrum. Nah, kita tinggal masukkan berapa saldo ETH yang ingin kita withdraw dari jaringan mode ke jaringan Arbitrum. Baru dari jaringan Arbitrum itu kalian bisa kirim lagi ke Chex. Entah itu ke Indodax ataupun ke Tokocrypto terserah. Atau mungkin kalian nggak biasa pakai jaringan Arbitrum. Ya terserah, kalian biasanya pakai jaringan apa? Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, dan lain-lain terserah. Tapi intinya kalian bisa mengeluarkan saldo yang sebelumnya kalian bridge di jaringan mode itu ke jaringan lain. Jadi kalian nggak perlu takut saldo yang di bridge itu nggak bisa ditarik. Nggak, itu bisa dengan menggunakan platform AWOL2. Nanti link-nya saya taruh di description. Oke, so itu aja untuk video kali ini tentang gimana step-by-step mengerjakan airdrop dari mode network. Kalau kalian tertarik untuk ikutan, silahkan. Tapi ini butuh modal ya. Karena ada ETH yang perlu di bridge. Fungsinya bridge itu agar kalian dapetin lebih banyak poin plus bisa explore ke depth-nya mode. Dan di sini saya berdoa, semoga kita bisa cuan bareng di airdrop mode ini. Minimal kita bisa cuan seribu dolar. Minimal ya, amin. BTW, saya sering banget loh ya. Share info airdrop di Twitter Dutakrypto dan juga di Telegram Dutakrypto Airdrop. Silahkan kalian join, nanti link-nya saya taruh di description. Semoga bermanfaat. See you. Sub indo by broth3rmax